Intro Sehari sebelumnya warga sempat dihebohkan oleh penemuan mayat remaja laki-laki di salah satu kebun milik warga dengan sejumlah luka di tubuhnya Akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus tersebut dan menangkap dua orang pelaku Penangkapan para pelaku pembunuhan siswa SMK II Kutacane tersebut berlangsung dramatis Pihak kepolisian yang sebelumnya telah menerima informasi akurat keberadaan tersangka bergerak cepat Satreskrim Pores Aceh Tenggara langsung ke lokasi tersangka pembunuhan terhadap seorang siswa di Kutacane yang berada di Desa Bacang Lade, Kecamatan Lawe, Bulan Aceh Tenggara yakni di rumah tersangka untuk melakukan penangkapan Pihak kepolisian sempat mengeluarkan tembakan peringatan agar tersangka tidak melakukan perlawanan dan melarikan diri Di lokasi rumah tersangka pemirsa ditemukan barang bukti berupa sepeda motorbit milik korban dan dua tersangka RAK 17 tahun serta SM 40 tahun Ditemukannya mayat seorang anak laki-laki dan diketahui berinisial AK salah seorang umur 16 tahun, salah seorang pelajar di salah satu SFA di Kabupaten Aceh Tenggara yang mana mayat tersebut mengalami kekerasan pada tubuhnya ditemukan luka tusuk di bagian perut sebanyak satu tusukan, di bagian punggung sebanyak tujuh tusukan dan di bagian kepala satu tusukan Menindaklanjuti hal tersebut, saya memerintahkan tim Opsenal bersama dengan gabungan tim Satintel Kam Polisasi Tenggara melakukan lidik terhadap pelaku yang melakukan tindak-kidana tersebut dan akhirnya dari informasi masyarakat diketahui keberadaan tersangka di salah satu desa Kecamatan Lawi Bulan Tim gabungan Satintel dan Satreskrip Polisasi Tenggara berhasil menangkap pelaku alamat di Kecamatan Lawi Bulan, Gawajai Tenggara Motif dari tindak-kidana pembunuhan ini adalah pelaku ingin memiliki sepeda motor milik korban Ada pun motif dari kejadian tersebut, kedua tersangka berencana ingin menguasai kendaraan berupa sepeda motor bit milik korban Untuk kedua tersangka dijerat pasal 340 Juntuh 365 KUHP dengan pidana hukuman mati atau penjara seimur hidup dan pasal tentang sistem peradilan anak di bawah umur Dari Aceh Tenggara, Almu Jawadin melaporkan untuk Puja TV Aceh